Pendekar-pendekar negeri Tai Lijilid 29 Acu merasa kurang enak bila tinggal lama-lama di situ mengingat orang-orang itu adalah kawan Kiau Hong Kalau pemasuannya ketahuan, tentu urusan bisa runyam Maka cepat katanya, urusan pang kita boleh diruntingkan nanti saja Sekarang aku akan pergi melihat kawanan anjing sehi itu Habis berkata, dengan langkah lebar ia lantas kembali ke ruangan depan dengan diikuti PO Anki Di sana mereka mendengar Helian Tiat Si sedang mencaci Maki Lekas suruh periksa siapakah bangsat orang sehi itu Berani diamin gila pada Chiang Kun Bu ini Bila kita sudah pulang nanti pasti akan kusikat bersih antara anggota keluarganya tua muda maupun laki perempuan Bangsat, orang sehi malah membantu bangsa lain Mencuri kabut wangi kita untuk merobohkan bangsa sendiri To Anki melengat, ia heran orang sehi mana yang dimakinya itu Dalam pada itu Nur He cuma mengiakan belaka dan tidak berani menimbrung Terdengar Helian Tiat Si lagi memaki pula Bangsat keparat, coba lihat Apa yang dia tulis itu bukankah sindiran terang-terangan kepada kita Waktu TO Anki dan Acu Mendongaki terlihatlah di dinding ruangan itu ada dua baris tulisan Masing-masing baris terdiri dari empat huruf bunyinya To Anki sampai bersuara heran Bukankah itu istilah khas Bu Yung Ho yang disamarnya sekarang? Melihat tinta tulisan yang belum lagi kering itu, terang penulisnya belum lama perginya Melihat pemuda itu agak gugup, lekas Acu memperingatkannya Tuan Kongcu, jangan lupa bahwa engkau sekarang adalah Bu Yung Kongcu Aku sendiri tidak dapat memastikan apakah tulisan itu benar buah tangan Kongcu kami atau bukan Sebab beliau memang mahir menulis dalam berbagai macam kaya yang indah Dalam pada itu terdengar Nur He sedang tertawa dingin dan berkata He he, benar-benar kepandayan yang liai Baru hari ini dapat kami saksikan sendiri Namun begitu, dalam hati sebenarnya ia sangat khawatir Entah kaya bagaimana orang kepang hendak memperlakukan mereka Sebab waktu orang-orang kepang tertawan Mereka telah menyiksa kawanan pengemis itu dengan macam-macam kaya Kalau sekarang pengemis-pengemis itu pun membalas si picitu Ho Ansi Pisin, kan bisa celaka mereka? Sebenarnya Tuan Ki agak cemburu kepada Bu Yung Ho Tapi kini demi merasa pasti tokoh muda itu telah merobohkan orang-orang sehi itu Mau tak mau ia rada kagum juga Urusan sudah beres Marilah kita tinggal pergi saja Tiba-tiba acu membisikinya ketika kami lihat orang-orang kepang sudah banyak yang dapat bergerak dan datang ke ruangan depan itu Segera ia berseru Para tiang lo, aku masih ada urusan lain yang harus diselesaikan bersama Bu Yung Kong Chu Sampai berjumpa lagi pada lain hari Nanti dulu, Pang Chu Nanti dulu Cepat Gopi yang lo menahannya Namun acu tidak berani tinggal lebih lama lagi di situ Bahkan jalannya bertambah cepat bersama Tuan Ki Umumnya anggota-anggota Kepang sangat segan kepada Seng Pang Chu Maka tiada seorang pun berani menahan mereka Setelah beberapa li jauhnya Dengan tertawa berkatalah Acu, Tuan Kong Chu Benar-benar sangat kebetulan sekali Muridmu yang jelek seperti siluman itu justru ingin menjajal Kepandaianmu lengpo-wipoh Bahkan memuji engkau lebih liai daripada gurunya Hahaha, sungguh lucu lalu katanya pula Dan aneh juga Entah siapakah gerangan yang diam-diam menyebarkan kabut racun itu Orang-orang sehi itu mencaci maki Katanya ada pengkhianat Kukira bukan mustahil memang benar perbuatan seorang sehi Mendadak Tuan Ki teringat akan seorang Cepat katanya Hi, jangan-jangan perbuatan li yang cong Yaitu jago sehi yang kutemukan di rumah penggilingan itu Karena Acu tidak pernah melihat Lian Cong Maka ia tidak berani memberi pendapat Katanya, marilah kita bicarakan dengan Ong Koh Mio saja Dan minta pendapatnya Tadinya Tuan Ki Sang Si penulis di dinding itu adalah Bu Yung Hok sendiri Dan kalau benar, tentu Bu Yung Hok berada di sekitar sini Bahkan mungkin sudah berjumpa dengan Diok Yan Hal ini membuatnya sangat maskul Tapi kini demi teringat orang itu boleh jadi adalah Lian Cong Seketika legah hatinya dan dapat bicara dengan bergurau lagi Tengah berjalan, tiba-tiba terdengar suara derap kuda dari depan Seorang penunggang kuda sedang datang dengan cepat Waktu Tuan Ki memerhatikan Segera ia mengenali orang itu tak lain Tak bukan adalah Kiao Hong Itulah Diak Kiao Toako serunya dengan girang terus hendak memapak maju Namun Acu lantas menahannya Jangan bersuara Nanti sandiwara kita terbongkar habis berkata Ia sendiri lantas berdiri mungkur Tidak lama kemudian Kiao Hong sudah mendekat dan memandang Tuan Ki dan Acu Karena dicegah Acu tadi Barulah Tuan Ki ingat mereka sedang menyamar sebagai orang lain Acu justru menyaru sebagai Kiao Toako itu Kalau dilihat orang yang asli Tentu urusan bisa runyam Maka waktu Kiao Hong sudah dekat Tuan Ki juga tidak berani memandang padanya Sebaliknya ia melengos ke samping Kiranya setelah Kiao Hong membebaskan Acu dan Apik dari cengkeraman musuh Ia menjadi khawatir ketika mengetahui orang-orang Kepang juga ditawan oleh orang-orang Seri Ia telah mencari Kian kemari Akhirnya dapat diketemukan juga kedua hosyo cilik dari Tian Leng Si itu Sesudah menanyakan tempatnya Segera ia memburu ke kuil itu Ketika dilihatnya wajah Tuan Ki yang gagah dan ganteng dalam samarannya sebagai Bu Yung Huk itu Diam-diam Kiao Hong berpendapat Kongcu ini benar-benar tampannya seperti saudaraku Tuan Ki itu Sedangkan Acu yang berdiri mungkur itu tidak diperhatikannya Karena mengkhawatirkan keselamatan orang-orang Kepang Segera ia mencambuh kudanya melanjutkan perjalanan ke depan dengan cepat Setiba di Tian Leng Si Ia lihat belasan anggota Kepang sedang menggelandang orang-orang Sehi satu per satu keluar dari kuil itu Sudah tentu Kiao Hong sangat girang dan bangga Memang orang-orang Kepang adalah kesatria yang gagah perkasa Betapapun dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan Sebaliknya demi melihat Seng Pangcu yang sudah pergi telah kembali lagi Para anggota Kepang berbondong-bondong lantas menyambutnya Pangcu, kira bagaimana para tawanan ini harus diatur Harap engkau suka memberi petunjuk Aku sudah bukan anggota Kepang lagi Maka jangan kalian sebut aku sebagai Pangcu, sahut Kiao Hong Kalian baik-baik saja dan tidak kurang apa-apa Bukan sementara itu Citi Yang Lo dan lain-lain sudah mendapat laporan dan menyambut keluar Gopi Yang Lo adalah orang tulus Terus saja ia menyapa Pangcu, begitu engkau meninggalkan kami Seketika kami masuk perangkap musuh Untung engkau datang tepat pada waktunya bersama Buyung Kongcu Sehingga Kepang tidak sampai terjungkal habis-habisan Jika engkau tidak kembali memegang tampuk pimpinan Pasti Pang kita akan kacau balau tak keruan Buyung Kongcu apa maksudmu? Tanya Kiao Hong dengan heran Ah, orang-orang seperti Coan Kuan Jing itu cuma mengacau belu Jangan engkau peduli, ujar Gopi Yang Lo Untuk mencari sahabat apa susahnya Aku percaya engkau juga baru hari ini berkenalan dengan Buyung Kongcu Buyung Kongcu, apakah maksudmu Buyung Ho Kiao Hong menegas? Tapi selamanya aku tidak pernah kenal dia Seketika Chi, Song, Ge, Tan, dan Gopi Yang Lo saling pandang dengan bingung Pikir mereka, bukankah baru saja dia datang bersama Buyung Kongcu hingga kita tertolong? Mengapa sekarang dia menyatakan tidak kenal Buyung Kongcu Gopi Yang Lo pikir sejenak Tiba-tiba ia seperti mengerti duduknya perkara Serunya, aha, tahulah aku Pemuda tampan tadi itu mengaku si Buyung Tapi dia bukanlah Buyung Hock Memangnya di dunia ini cuma ada seratus-dua ratus orang si Buyung Kenapa mesti heran tapi dia menulis tanda pengenal yang khas di dinding itu Kalau bukan Buyung Hock lantas siapa lagi ujar Chi Tiang Lo Memang pasti dia, habis siapa lagi tiba-tiba suara seorang melengking aneh menimbrung Bocah itu serba pandai dalam berbagai ilmu silat Bahkan setiap macam kepandainya lebih liai daripada pemilik asalnya Kalau dia bukan Buyung Hock, siapa yang mampu berbuat demikian? Sudah tentu dia, pasti dia waktu semua orang memandang ke arah suara itu Tertampak mati orang itu kecil sempit dan penuh berwok Itulah di alam Heng Gok Sin Jadi Buyung Hock tadi telah datang kemari demikian Kiau Hang menegas dengan heran Kentut anjingmu maki lam Heng Gok Sin mendadak Tadi kau sendiri datang bersama Buyung Heng Gok Sin itu Dan entah dengan ilmu sihir apa kalian telah membuat kami tidak dapat berkutik Tapi sekarang kau malah berlagak pilon? Ayo, lekas lepaskan lo cu Kalau tidak, hektometer, hektometer Meski dia hektometer, hektometer segala Tapi apa yang dapat dia perbuat? Maka berkatalah Kiau Hang Tampaknya engkau juga seorang tokoh pilihan dalam bulan Tapi mengapa sembarangan ngoceh tak keruan? Bilakah aku datang kemari? Apalagi bersama Buyung Kong Cu Haha, lucu, sungguh lucu bagus kau, Kiau Hang Sia-sia engkau jadi pemimpin Kaipang Tapi di siang hari bolong kau berani coba membohongi orang teriak lam Heng Gok Sin dengan marah Nah, para sobat, katakanlah Bukankah tadi Kiau Hang sudah pernah datang kes ini? Bukankah siang kun kami telah menyilakan diaduduk dan minum bersama Memang benar, sahut orang-orang sehis rentak Malahan waktu Buyung Lo mempertunjukkan kepandayan lengpo-wepoh Kiau Hang sendiri memberi sorak pujian tiada habis-habis Katanya Pak Kiau Hang dan lem Buyung apa segala Masakah hal itu dapat dipaksukan? Diam-diam Go Tiang Lo juga menjauh Kiau Hang dan membisikinya Pangcu, orang terang tidak perlu berbuat gelap Kejadian tadi betapapun memang tak dapat disangkal Sudah tentu Kiau Hang merasa serba susah Dengan tersenyum pahit ya tanya Go Siko, apakah tadi engkau pun melihat aku datang kemari Go Tiang Lo tidak menjawab Tapi ia lantas menyodorkan botol porselen kecil wadah obat penawar itu kepada Kiau Hang dan berkata Pangcu, botol ini ku kembalikan padamu Mungkin kelak masih dapat dipergunakan Kembalikan padaku? Mengapa dikembalikan kepadaku Kiau Hang? Menegas dengan terheran-heran Obat penawar ini adalah pemberianmu tadi Masakah engkau sudah lupa ujar Go Tiang Lo? Masa bisa bagian? Jadi engkau juga mengatakan tadi telah melihatku datang ke sini Kiau Hang menegas pula Biasanya Kiau Hang sangat cerdik Namun betapapun tak tersangka olehnya bahwa ada orang telah memalsukan dirinya Bahkan belum lama berselang pemalsu itu telah datang ke Tian Leng Si Segera terpikir olehnya dibalik kejadian itu pasti tersembunyi suatu muslihat maha kenci Ia lihat air muka orang-orang kepang itu berbeda-beda Ada yang merasa terima kasih karena telah diselamatkan olehnya Tapi merasa sanksi juga demi mendengar Kiau Hang tetap menyangkal Ada yang mengira pikiran bekas pangcu itu lagi kusut karena mengalami macam-macam pukulan batin selama beberapa hari ini Ada yang menduga pasti dia yang telah membunuh Betai Goan dengan menggunakan Bu Yung Hock Tapi khawatir muslihatnya ketahuan Maka sengaja menyangkal kenal dengan Bu Yung Hock Bahkan ada yang percaya penuh dia adalah orang Cidan yang sengaja melawan orang Cihi dan memusuhi orang Song pula Menghadapi keadaan yang membingungkan itu Akhirnya Kiau Hang menghela nafas panjang Katanya, jika saudara-saudara ternyata baik-baik saja Biarlah sekarang juga Kiau Hang mohon diri Habis berkata, ia memberi salam sekali Segera ia cemplak kudanya dan dilarikan pergi dengan cepat Kiau Hang, tinggalkan Pak Kaupang dahulu seru Citi yang lo mendadak Sekonyong-konyong Kiau Hang menghentikan kudanya serta menyahut Pak Kaupang, bukankah sudah ku kembalikan di tengah hutan sana? Tapi sesudah kami tertawan, Pak Kaupang telah jatuh di tangan anjing-anjing sehitu Kami telah mencarinya dengan teliti dan tetap tidak ketemu Maka kami menduga pasti telah kau ambil lagi, kata Citi yang lo Hahaha mendadak Kiau Hang terbahak-bahak sambil menengadah Suaranya pedih memilukan Lalu serunya, aku Kiau Hang sudah tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi dengan Kepang Guna apa aku memiliki Pak Kaupang itu? Citi yang lo, agaknya engkau terlalu rendah menilai diriku Habis berkata, ia kempit kudanya dan dilarikan secepat terbang ke utara Sejak kecil Kiau Hang sangat disayang kedua orang tuanya Kemudian ia mendapat didikan guru dari Siow Lim Si Akhirnya menjadi murid Tong Pang Cu dari Kepang Ia telah banyak mengalami gemblengan dalam pengembaraan Baik guru maupun sahabat, semuanya sangat baik dan jujur padanya Tapi apa yang dialaminya selama dua hari ini benar-benar merupakan pukulan keras bagi kehidupannya Pang Cu yang terkenal maha jujur dan berbudi ini kini telah dituduh sebagai seorang pengkhianat Seorang penjual kawan yang rendah Ia membiarkan kudanya berjalan perlahan Hatinya sangat kusut Pikirnya, andaikan aku benar keturunan Cidan Padahal selama ini tidak sedikit jago Cidan yang telah kubunuh Banyak pula rencana penyerbuan negeri Cidan telah kugagalkan Bukankah aku benar-benar seorang yang tidak setia? Bila benar ayah bundaku dibunuh oleh bangsa Han di Gang Bun Koan Sebaliknya aku malah mengangkat pembunuh orang tua sebagai guru Dan selama 30 tahun ini mengaku orang asing sebagai ayah bunda Bukankah hal ini benar-benar sangat tidak berbakti? Wahai, Kiao Hong Sedemikianlah engkau tidak setia pada negeri asal dan tidak berbakti pada orang tua Mengapa engkau masih ada muka untuk hidup di dunia ini? Jika Kiao Sam Hoai bukan ayahku yang sebenarnya Itu berarti aku juga bukan Kiao Hong yang sebenarnya? Lantas aku siapa? Siapakah namaku yang asli pemberian orang tua? Hehehe, bukan saja aku tidak setia dan tidak berbakti Bahkan aku tidak punya si dan tidak bernama Tapi segera terpikir pula olehnya Namun bukan mustahil ada seorang yang maha jahat dan maha durjana Yang sengaja memfitnah diriku Sebagai seorang laki-laki sejati Masakah aku manda dipermainkan orang sehingga nama runtuh dan badan merana? Kalau aku tinggal diam Tentu durjana itu akan berhasil intriknya yang keji itu Ya, pendek kata, aku harus menyelidiki urusan ini hingga jelas Setelah ambil keputusan itu Langkah pertama ia harus menuju ke Siau Sitsan di Holam Untuk menanyakan asal-usul diri sendiri kepada ayah Kiao Sam Hoai Dan langkah kedua ialah datang ke Siau Lim Si Untuk minta petunjuk duduk perkara yang sebenarnya kepada gurunya Hian Koh Tai Su Kedua orang tua itu biasanya sangat sayang padanya Rasanya tidak nanti menutupi sesuatu rahasianya Sebagai seorang kesatria yang bijaksana dan dapat berpikir panjang Maka Kiao Hang tidak merasa kesal lagi Yang masih dirasakannya agak canggung adalah dahulu dengan Kedudukannya sebagai Pangcu dari Kei Pang Kemana pun ia pergi Bias itu pula adalah rumahnya Tapi kini ia telah dipecat dari Kei Pang Ia tidak dapat mendatangi cabang-cabang Kei Pang lagi Untuk bermalam atau minta makan Bahkan demi untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan yang tak diinginkan Ia malah mencari jalan yang seperti saja Supaya tidak keperguk oleh anggota Kei Pang bekas bawahannya Sesudah dua hari Sangu yang dia bekal sudah habis terpakai Terpaksa ia menjual kuda yang dirampasnya dari orang sehi itu sekadar sebagai biaya perjalanan Tidak lama kemudian Tibalah dia sampai di kaki gunung Siong San Segera ia menuju ke Siau Sip San yang merupakan lereng gunung Siong itu Pegunungan ini adalah tempat tinggal masa kecilnya Ia merasa suasana lereng gunung itu masih tetap menghijau seperti sedia kala Sejak ia diangkat sebagai Pangcu Kei Pang Karena Kei Pang adalah suatu organisasi terbesar di kalangan Kangong Sebaliknya Siau Limbe adalah suatu aliran perselatan paling besar dalam bulim Bila Pangcu dari Kei Pang diketahui mengunjungi Siau Limsi Pastilah hal ini akan bikin gempar kalangan bulim Sebab itulah selamanya dia belum pernah pulang menjenguk kedua orang tua itu Hanya setiap tahun ia suruh dua orang anak buahnya menyampaikan salam hormat dan membawa sekadar oleh-oleh kepada ayah bunda serta sang guru Kini seorang diri ia pulang ke tempat asalnya Teringat teka-teki yang meliputi sejarah hidup sendiri akan segera dapat diketahui dalam waktu tidak lama lagi Betapapun biasanya ia adalah seorang yang tenang dan sabar Mau tak mau sekarang ia pun merasa bimbang Tempat tinggal yang ditinggalkannya itu terletak lereng gunung sebelah timur Siau Sitsan Dengan cepat Kiau Hang melintasi lereng gunung itu Dari jauh terlihat olehnya di bawah pohon di tepi kebon sayur sana terletak sebuah caping dan sebuah teko Pegangan teko itu sudah putus Kiau Hang masih kenal itulah benda milik seng ayah, Kiau Sem Ho Ai Melihat benda-benda itu, seketika timbul rasa haru Kiau Hang Ayah benar-benar seorang yang rajin dan jujur Sudah belasan tahun teko bobrok itu dipakainya dan sampai sekarang masih tak dibuangnya Melihat pohon kurma itu, Kiau Hang terkenang pada masa kanak-kanak Tak kala buah angco sudah masak Seringkali Kiau Sem Ho Ai mengajaknya memetik buah yang manis dan enak itu Sejak dia meninggalkan kampung halamannya tidak pernah lagi ia merasakan buah angco Diam-diam ia berpikir, andaikan mereka bukan ayah bunda kandungku Namun budi peliharaan mereka padaku sedari kecil betapapun sukarku balas Maka bagaimanapun tentang asal-usul diriku Aku tetap akan memanggil mereka sebagai ayah dan ibu Segera ia mendekati tiga petak rumah atap di depan sana Ia lihat di luar rumah terbentang sehelai tikar yang penuh jemuran sayuran kering Seekor induk ayam dengan beberapa ekor anaknya sedang mencari makan di tanah rumput pinggir rumah sana Tanpa terasa tersenyumlah Kiau Hang Pikirnya, malam ini ibu pasti akan sebelih ayam dan masak yang enak-enak untuk menjamu putranya yang sudah lama meninggalkan rumah ini Segera ia berteriak-teriak memanggil Tia, Nio, ayah, ibu, anak sudah pulang Namun meski dia mengulangi seruannya keadaan tetap sepi saja tanpa sesuatu jawaban Ia pikir, ah, mengapa aku? Begini bodoh, kedua orang tua sekarang tentu telah lanjut usianya Telinga mereka tentu juga sudah tuli Segera ia mendorong daun pintu dan melangkah masuk ke dalam Ia lihat keadaan di dalam rumah masih tetap seperti dulu Meja kursi sudah butut, pacul, luku, arit, dan sebagainya masih tetap berada di tempatnya Hanya tiada tampak bayangan seorang pun Kembali Kiao Hang berseru memanggil dua kali, tapi tetap tiada jawaban apa-apa Ia agak heran dan bergumam sendiri, ai, kemanakah perginya mereka waktu ia melongo ke dalam kamar, seketika ia terkejut Ia lihat Kiao Sam Hoai suami istri menggeletak semua di lantai tanpa berkutik Cepat Kiao Hang melompat ke dalam kamar Lebih dulu ia bangunkan seng ibu, ia merasa nafas orang tua itu sudah putus Tapi badannya masih rada hangat, suatu tanda belum terlalu lama meninggalnya Waktu ia membangunkan seng ayah juga, keadaannya ternyata serupa Sungguh kaget dan sedih Kiao Hang tak terkatakan Ia coba membawa jenazah seng ayah keluar rumah, ia coba periksa keadaan mayat itu di bawah sinar matahari Segera dapat diketahuinya antro tulang iga orang tua itu telah patah semua Nyata tuasnya disebabkan semacam pukulan yang maha dasyat Waktu ia periksa pula mayat seng ibu, keadaannya sami mawon alias sama Kau Hang benar-tenar dihadapkan kepada suatu persoalan yang maha pelik Ia tidak habis mengerti, ayah ibu adalah kaum petani yang jujur tulus Mengapa ada orang bulim yang begini tega turun tangan keji pada mereka? Tentu urusan ini bertangkal pada persoalan diriku Ia coba mengelilingi ketiga petak rumah itu Ia periksa dengan teliti bagian depan, samping dan belakang rumah-rumah itu Ia ingin tahu macam apakah pembunuh itu Namun, pembunuh itu ternyata sangat cerdik Bahkan bekas tapa kaki tidak sedikit pun tertinggal Semakin dipikir semakin pedih hati Kyao Hang, Ain Sinur Matu Tak tertahan lagi bercucuran Sampai akhirnya ia tak dapat lagi menahan gelora perasaannya Ia menangis tergerung-gerung dengan keras Tapi baru saja ia mulai menangis Tiba-tiba terdengar suara orang berkata di belakang Ai, sayang, sayang kita terlambat Datang cepat Kyao Hang berpaling Ia lihat empat hosyo setengah umur sudah berdiri di es itu Dari dandanan mereka segera Kyao Hang dapat menduga mereka adalah padri Syao Lim Si Walaupun ilmu silat Kyao Hang semula diperoleh dari Syao Lim Pei Tapi guru yang mengajar dia, yaitu Hian Koh Tai Su Hanya datang di tengah malam setiap hari Tentang dia belajar silat bahkan kedua orang tua sendiri tidak tahu Maka dengan padri Syao Lim Si pun ia tidak kenal Oleh karena hati sedang sedih Biarpun di depannya berdiri empat orang tak dikenal Namun seketika Kyao Hang tak dapat menahan tangisnya Tiba-tiba salah satu padri di antaranya yang bertubuh tinggi menegurnya dengan suara kasar Kyao Hang, perbuatanmu ini benar-benar melebih binatang Kyao Sam Hoai suami istri meski bukan ayah bunda kandungmu Namun budi membesarkanmu selama belasan tahun juga tidak kecil Mengapa kau tega tulung tangan keji untuk membunuhnya Chai Hei juga baru saja sampai rumah Dan mendapatkan ayah dan ibu sudah terbunuh Aku justru lagi ingin mencari tahu siapa pengganas itu untuk membalas sakit hati orang tua Mengapa Tai Su mengucapkan kata-kata demikian Sahut Kyao Hang dengan menangis Huh, orang Cidan memang berhati buah seperti binatang Kau sendiri yang telah membinasakan ayah ibu angkatmu Tapi kau masih pura-pura tidak tahu, bentak padri itu dengan gusar Orang si Kyao, memang salah kami karena terlambat datang Tapi bila kau kira si Yau Sitsan boleh sebarangan dibuat men gila Terangkah salah hitung besar, habis berkata Tanpa ampun lagi ia terus menghantam dada Kyao Hang Selagi Kyao Hang hendak mengelak, tiba-tiba dari belakang juga ada kesiurangin perlahan Segera ia tahu ada orang membokong dari belakang Tapi ia tidak ingin bertempur dengan padri si Yau Lin Si itu tanpa mengetahui duduknya perkara Maka sekali kakinya mengentak Bagaikan burung ia melayang pergi sejauh beberapa meter Waktu ia menoleh, benar juga padri yang berdiri di belakangnya itu telah menendang tempat kosong Melihat Kyao begitu mudah Kyao Hang menghindarkan serangan mereka dari muka dan belakang Mau tak mau para padri itu terkejut dan heran pula Biarpun ilmu esilatmu tinggi juga jangan coba bertingkah di sini Dan perat si padri jangkung tadi Engkau sengaja membunuh kedua orang tua untuk menutupi rahasia asal usul dirimu Cuma sayang tentang dirimu yang keturunan Bang Sachi dan itu sudah tersiar luas di Kangou Siapakah orang gulim yang tidak tahu akan hal ini sekarang? Sekarang kau melakukan perbuatan durhaka sebesar ini Hal ini jelas semakin menambah dosamu yang tak dapat diampuni Lebih dulu engkau membunuh Betai Goan Sekarang kau bunuh pula Kyao Sam Hoai berdua Hektometer, apakah perbuatanmu yang terkutuk ini dapat kau tutupi demikian padri yang lain ikut mendamprat? Dalam keadaan berduka, meski mendengar caci maki padri itu sangat menyakitkan hati Namun tak dapat Kyao Hang mengumbar kemarahannya Selama hidup sudah banyak persoalan besar dan kejadian hebat yang di alaminya Maka kini ia tetap dapat bersabar, ia memberi hormat Lalu katanya, numpang tanya siapakah gelaran suci para T.A.I.S.U? Bukankah kalian adalah padri saleh Siow Lim Siwata salah satu Hwesyo itu cukup ramah tamah? Maka dengan suara tenang ia menjawab Benar, kami adalah anak murid Siow Lim Siwata A.I., suami istri Kyao Sam Hoai selamanya sangat jujur dan baik Tapi toh mendapatkan ganjaran mengenaskan seperti ini Kyao Hang, bangsa Ci dan sungguh teramat keji Melihat orang tidak sudi memberitahukan gelar mereka Kyao Hang pikir percuma saja bertanya lagi Tapi ia mendengar si padri jangkung menyatakan mereka datang terlambat untuk menolong Agaknya mereka telah diberitahu seseorang Lalu buru-buru datang kemari Tapi siapakah pemberi kabar itu? Siapakah yang sebelumnya sudah mengetahui ayah bundaku bakal tertimpa malang? Maka katanya segera Keempat Taisu berhati wulas asih dan sengaja buru-buru datang ke sini untuk menolong ayah bundaku Cuma sayang agak terlambat sedikit Mendadak si padri jangkung yang beratak keras itu menghantam dengan kepalan sebesar mangkuk sambil membentak Kami datang terlambat, makanya kau dapat berbuat durhaka dengan bebas Ya, Hektometer, tentu kau merasa senang dan sengaja mengejek kami Kyao Hang tahu maksud baik kawanan Hoesyo itu Maka tidak ingin bertempur dengan mereka Tapi untuk mengetahui duduknya perkara Kalau mereka tidak diberitahu rasa Tentu urusan ini takkan selesai untuk selamanya Maka katanya segera Cai Hai sangat berterima kasih atas maksud baik keempat Taisu Tapi karena terpaksa, harap suka dimaafkan Sembari berkata, ia bergerak secepat kilat Pundak padri ketiga segera ditepuknya sekali Apakah kau ajak bergebrak bentak padri itu? Namun tahu-tahu pundaknya kena ditabok Kyao Hang pula Tubuhnya menjadi lemas dan duduk mendeprok di tanah Kyao Hang pernah meyakinkan ilmu silat Sio Lin Pei Meski tidak saling kenal dengan keempat padri itu Tapi dasar ilmu silat mereka cukup dipahaminya Maka beruntun Kyao Hang menepuk empat kali Kontan keempat padri itu pun direbohkan Maafkan, kata Kyao Hang Kemudian, numpang tanya Taisu tadi bilang terlambat datang ke sini Dari manakah kalian mengetahui ayah bundaku akan tertimpa bahaya? Siapakah gerangan orang yang mengirim kabar kepada para Taisu itu? Hehehe, apa maksudmu si pengirim kabar itu pun kan kau bunuh Bila kau tahu nama dia nyasahut padri jangkung tadi dengan gusar Anak murid Sio Lin Pei bukanlah manusia pengecut Hingga dapat dipaksa mengaku oleh anjing buduk Cidan seperti dirimu ini Biarpun kasih siksa kami dengan care paling keji juga Jangan harap memperoleh sesuatu pengakuan dari mulut kami Diam-diam Kyao Hang gegetun Sungguh celaka Kesalahpahaman ini menjadi semakin mendalam sekarang Kalau ku tanya lagi Pasti mereka akan anggap aku hendak memaksa pengakuan mereka Maka ia tidak tanya lebih jauh Sebaliknya ia pijat beberapa kali bunggung keempat padri itu untuk membuka hiatu mereka Katanya, jika aku hendak membunuh kalian untuk menutupi perbuatanku Saat ini juga jiwa kalian tentu sudah melayang Tapi aku tidak nanti berbuat demikian Ada pun duduk perkara yang sebenarnya kelak pasti akan ku bikin terang Hendak membunuh orang untuk menutupi perbuatanmu yang keji Hektometer, belum tentu begitu mudah demikian Tiba-tiba suara seorang menjengek dari samping lareng bukit Waktu Kyao Hang mendonak Ia lihat di lareng sana berdiri belasan padri Syao Lim Si yang bersenjata lengkap Ada yang membawa tongkat padri Ada yang membawa golok suci Tiada seorang pun yang bertangan kosong Selintas pandang saja Kyao Hang lihat padri-padri itu dipimpin oleh dua hwesyo berumur setengah abad Masing-masing padri itu membawa senjata Hang Pian Jan Sekop yang berbentuk bulan sabit Ujung senjata itu hijau kemilau Sinar matu kedua padri itu pun berkilat-kilat Sekali pandang segera orang akan tahu mereka pasti mempunyai luekang yang sangat tinggi Meski Kyao Hang tidak jari menghadapi musuh macam pun Tapi ia belasan tahu padri ini pasti jauh lebih liai daripada keempat hwesyo yang duluan Asal sekali sudah bergeberak Sebelum membunuh beberapa di antaranya pasti susah untuk melepaskan diri Dengan cepat Kyao Hang dapat menghadapi segala kesulitan dan mengatasi segala kesangsian Segera ia memberi hormat sambil berkata Kyao Hang telah berlaku kurang ajar Harap para tai su suka memaafkan mendadak tubuhnya melayang mundur ke belakang Punggung membentur daun pintu dan menghilang ke dalam rumah Perubahan itu sangat cepat terjadinya Padri Siow Lin Pei sama berteriak kaget dan segera ada 5-6 orang menerjang ke dalam rumah itu Teapi baru sampai di ambang pintu Tiba-tiba mereka merasa dipapak oleh serangkum angin mahadasyat Lekas mereka angkat sebelah tangan untuk bertahan sekuatnya Sambaran angin itu sangat hebat hingga dibu berhamburan Para padri itu sampai terentak mundur beberapa tindak dan dada pun terasa sesat Dengan muka pucat mereka saling pandang dengan terkejut Mereka tahu bila Kyao Hang serentak menyerang pula untuk kedua kalinya Pasti mereka tidak mampu bertahan dan bukan mustahil akan binasa Tapi hal itu tidak dilakukan Kyao Hang Padahal mereka menyangka bekas ketua Kepang itu adalah orang jahat Selang sejenak, tiba-tiba kedua Hwesho yang memimpin itu angkat senjata mereka Dan menyerbu ke dalam rumah dengan gerakan siang liong jiptong Atau dua ekor naga menyusup ke gua Mereka putar tongkat sedemikian kencangnya hingga terbentuk selapis jaringan sinar untuk melindungi mereka Namun sesudah di dalam rumah, mereka lihat keadaan sunyi senyap Tidak ada suatu bayangan pun Yang lebih aneh adalah jenazah suami istri Kyao Sam Hoai juga sudah lenyap Kedua padri bersenjata tongkat itu adalah Hwesho Ruang Kelut Ih Sio Lim Si Yaitu bagian pengawasan dan perundang-undangan Tugas mereka adalah mengawasi kelakuan anak murid Sio Lim Si dan ketaatan mereka Ilmu silat mereka dengan sendirinya sangat tinggi Bahkan pengalaman mereka juga sangat luas Keruan mereka terngangah heran melihat dalam sekejap itu Kyao Hang sudah menghilang Bahkan menggondol pula mayat suami istri Kyao Sam Hoai Tapi mereka tidak percaya Kyao Hang mampu lari jauh Tentu masih bersembunyi di sekitar situ Maka cepat mereka mencari di sekitar rumah Namun tiada sesuatu yang ditemukan Segera kedua padri Kyao Lut Ih itu menguber ke bawah gunung Mereka yakin Kyao Hang pasti melarikan diri ke jurusan sana Tapi meski belasan li mereka mengejar tetap tidak tampak suatu bayangan pun Sudah tentu mereka tidak menyangka bukannya Kyao Hang melarikan diri ke bawah gunung Sebaliknya ia malah berlari ke arah Siow Sitsan Ia mencari suatu tempat yang terjal dan sukar didatangi orang Di S itu ia kubur dulu ayah bundanya Ia memberi penghormatan terakhir kepada tempat semayam abadi Kedua orang tua itu sambil berdoa Tia, Nio, siapakah gerangan pembunuh kalian berdua Anak berjanji pasti akan menangkapnya untuk kemudian dikorek hatinya sebagai sesajen kalian Ia menyesal pulangnya terlambat sebentar saja hingga tidak dapat bertemu lagi dengan ayah bundanya yang sangat dicintainya itu Coba kalau dapat berjumpa, tentu kedua orang tua akan betapa senangnya melihat putranya yang kini sudah demikian gagah perkasanya Alangkah bahagianya bila antara ayah bunda dan seng putra dapat berkumpul untuk sehari dua untuk mengenyam sekadar kesenangan orang hidup Teringat akan semua itu, tak tertahan lagi air matuk yao hang bercucuran Ia menangis terguguk dengan sedih Sejak kecil wataknya memang sangat keras, jarang sekali ia menangis Sesudah dewasa, lebih-lebih ia tidak pernah meneteskan sebutir air mata pun Tapi hari ini, saking duka dan pelunya ia tak dapat menguasai perasaannya hingga mengucurkan air mata Mendadak terpikir pula olehnya, wah, selaka, guruku yang berbudihian kohtaisu jangan-jangan akan mengalami nasib malang juga Pembunuh itu telah membinasakan ayah bundaku, waktunya ternyata begini cepat, yaitu setengah jam sebelum aku pulang Nyata hal ini memang sudah direncanakan lebih dulu, dan sesudah dia turun tangan Segera ia pergi ke Siow Lim Si untuk memberitahukan kepada para padri di sana Ya, tentu para padri itu tertipu hingga datang kemari hendak menolong ayah bunda, tapi kepergok dengan aku Di dunia ini yang mengetahui asal-lusul diriku masih ada pula guruku Hiankoh Kaisu, maka aku harus Berjaga-jaga pengganas itu akan turun tangan keji pula terhadap guruku itu dan aku lagi yang mesti menanggung dosa perbuatan musuh itu Demi ingat bisa jadi Hiankoh Kaisu juga akan tertimpa malang Perasaan Kiao Hang menjadi seperti terbakar, tanpa pikir lagi ia berlari ke arah Siow Lim Si Ia tahu di dalam Siow Lim Si itu penuh orang-orang kosan, beberapa padri tua di Tatmoy lebih-lebih bukan main ilmu silatnya Bila dirinya kepergok hingga dikerubut, tentu sukar sekali untuk meloloskan diri Sebab itulah meski dia berlari secepatnya, namun yang dipilih selalu jalan kecil yang sepi dan lebih jauh Sesudah lebih satu jam, akhirnya tibalah dia di belakang Siow Lim Si Tak kala itu hari sudah remang-remang, ia merasa girang dan khawatir Girangnya karena hari sudah gelap dan menguntungkan baginya untuk bersembunyi Khawatirnya kalau-kalau musuh juga menggunakan kesempatan malam gelap itu untuk menyergap, tentu susah mengetahui jejak musuh Selama beberapa tahun akhir ini Kiao Hang malang melintang di dunia Kanghou dan jarang ketemu tandingan Tapi sekali ini bukan saja ilmu silat musuh sangat tinggi, bahkan tipu muslihatnya yang licin itu pun tidak pernah dialaminya Meski sekarang ia harus menyerempet bahaya masuk ke Siow Lim Si yang penuh jago kosan itu Tapi mengingat gurunya, Hyankoh Taisu bukan mustahil juga akan mengalami sergapan musuh di luar dugaan Malahan kalau dirinya keberguk menyelundup ke dalam kudil itu tentu susah baginya untuk cuci tangan Padahal kalau dia mau cari selamat sendiri, ia dapat meninggalkan Siow Lim Si sejauh mungkin Tapi karena dia khawatirkan keselamatan Hyankoh Taisu, pula ingin mencari kesempatan untuk menangkap pembunuh yang sebenarnya guna membalas sakit hati ayah Bundanya, maka akibat apa yang bakal dihadapinya nanti sudah tak terpikir olehnya Meski dia pernah tinggal belasan tahun di pegunungan Siow Sitsan, tapi tidak pernah ia masuk ke Siow Lim Si Maka terhadap keadaan gara yang besar dan banyak ruangan itu, terutama tempat tinggal Hyankoh Taisu, sama sekali tak diketahui olehnya Ia pikir, semoga In Su, guru berbudi, baik-baik saja tak kurang satu pun apa Mungkin beliau akan dapat memberi penjelasan asal-usul diriku serta mengetahui siapa pembunuh yang sebenarnya Namun biara Siow Lim Si yang ruangan dan gedungnya tersebar di lareng gunung itu sangat luas Pula Hyankoh Taisu tidak memegang tugas tertentu di biara itu Ia pun bukan padri angkatan Tua Tatmoih, sedangkan padri angkatan yang pakai gelar hian sedikitnya ada 20 orang lebih Dan danannya serupa pula, lantas kemana ia harus mencarinya di tengah malam gelap Ia pikir, jalan satu-satunya sekarang aku harus menangkap seorang padri dan paksa dia membawaku pergi menemui Suhu Sesudah bertemu akan ku minta dia memaafkan tindakanku itu Tapi kalau menuruti watak padri Siow Lim Si yang mengutamakan setiakawan Bila aku disangkanya akan berbuat tidak baik terhadap Hyankoh Taisu biarpun mati tak nanti ia mau mengatakan tempatnya Ai, jika begitu, lebih baik aku mencari seorang tukang api atau tukang sapu di bagian dapur saja Namun orang-orang demikian juga belum tentu tahu tempat tinggal buruku Begitulah ia menjadi serabah susah tapi ia terus menggerayangi ruangan darah itu Setiap kamar dan setiap ruangan diintainya dengan harapan dapat memperoleh sedikit keterangan Berkat gerakannya yang gesit, meski tubuhnya tinggi besar Namun ia dapat melompat dan melejit dengan lincah hingga tidak mengeluarkan sesuatu suara dan diketahui orang Ia meneruskan penyelidikannya itu ketika sampai di suatu ruangan samping Tiba-tiba didengarnya di dalam kamar ada suara orang sedang bicara Hong Ti yang ada urusan penting ingin berunding dengan Susiok Maka Susiok diharap datang ke Cintu Ih Lalu suara seorang tua menjawab Baiklah, segera ku datang ke sana Hong Ti yang sedang mengumpulkan kerabat untuk berunding urusan penting Tentu guruku juga akan hadir di sana Biarlah ku kuntit di belakang orang ini ke sana Tentu akan dapat ku jumpai suhu Demikian pikir Kiao Hong Maka terdengarlah suara berkeriuknya pintu didorong Keluarlah dua padri dari kamar itu Padri yang tua menuju ke arah barat Sedangkan yang muda buru-buru menuju ke jurusan lain Mungkin hendak mengundang padri lain lagi Kiao Hong menduga padri tua yang diundang Hong Ti yang itu tentu mempunyai kedudukan tinggi dan dengan sendirinya ilmu silatnya sangat tinggi juga Maka ia tidak berani menguntit terlalu dekat melainkan mengintilnya dari jauh Ia lihat padri itu menuju ke barat sana hingga sampai di suatu rumah ujung Kiao Hong menunggu padri itu masuk ke dalam rumah Lalu ia mengitar ke belakang rumah itu Ia dengarkan dulu keadaan di sekitar situ Setelah yakin tiada orang lain lagi Barulah ia mendekam di bawah jendela untuk mendengarkan Mengingat kelakuannya sendiri itu Diam-diam Kiao Hong berduka dan menyesal pula Pikirnya, aku Kiao Hong selamanya menghadapi segala urusan dengan secara terang-terangan Tapi hari ini terpaksa aku harus main sembunyi-sembunyi Bila perbuatanku ini dipergoki Lenyaplah nama baikku selama ini dan tiada muka untuk berkecimpung di kalangan Kangou lagi Namun bila perkenang kepada jasa senggur waktu mengajar ilmu silat padanya Biarpun hujan badai sekalipun juga tidak pernah absen barang semalam Budi sebesar itu biar hancur lebur tubuhnya juga perlu dibalas Apalagi cuma menderita malu dan ternodan namanya saja Dalam pada itu ia dengar ada suara tindakan orang di depan rumah sana Berturut-turut ada empat orang masuk ke situ pula Tidak lama kemudian, kembali datang lagi dua orang Dengan demikian, dari bayangan orang yang tertampak dari luar jendela Sudah ada belasan orang yang berkumpul di dalam rumah Diam-diam Kiawhang berpikir pula Jika urusan yang mereka rundingkan adalah rahasia siaulimpei Dan kini aku mengintipnya Meski tiada maksud jahat Jelas hal ini pun tidak pantas Maka lebih baik aku senunyi di tempat agak jauh Dan jangan mendengarkan rahasia yang hendak mereka rundingkan ini Jika suhu memang berada di dalam kamar Dengan berkumpulnya tokoh-tokoh siaulimpei sebanyak ini di sini Betapapun lihainya musuh juga tidak mampu mengganggu seujung rambutnya Dan nanti kalau perundingan mereka sudah selesai Setelah padri-padri itu bubar Barulah aku mencari akal untuk menemui suhu Dan melaporkan segala apa yang terjadi Selagi ia hendak menyingkir Tiba-tiba didengarnya suara belasan hosyo Di dalam kamar itu sering tak membaca kitab Kiawhang tidak paham kitab apa yang sedang dibaca mereka itu Tapi suaranya sangat hikmat dan sendu Bahkan suara beberapa orang di antaranya mengandung rasa duka Lama sekali padri-padri itu berdoa Lama kelamaan Kiawhang merasa ada sesuatu yang tidak beres Pikirnya apakah mereka sedang sembahyang Atau sedang mengadakan sesuatu khutbah Mungkin suhu tidak berada di es ini Waktu ia dengarkan dengan cermat Benar juga tiada terdengar suara hian Koh Tai Su yang sangat dikenalnya itu Seketika ia menjadi bingung apakah mesti menunggu lagi di situ Tiba-tiba terdengar suara pembacaan kitab di dalam kamar telah berhenti Lalu suara seorang yang kering sedang bicara Hian Koh Su Tai Apa yang hendak kau katakan pula mendengar nama gurunya disebut Sungguh girang Kiawhang tidak kepalang Ternyata orang tua itu pun berada di situ Dan dalam keadaan baik naik tanpa kurang suatu pun apa Lalu didengarnya suara gurunya yang dikenalnya sedang menjawab Waktu Xiao Te diberi nama sebagai hian Kohole Sian Su Mendiang Guru Maksudnya agar Xiao Te dapat membebaskan diri dari sengsara dan penderitaan Akan tetapi untuk ini masih diharapkan bantuan para suheng dan sute Mendengar suara seng suhu sangat tenang dan penuh tenaga dalam Nyata selama belasan tahun ini Lue Kang Seng Guru semakin hebat Diam-diam Kiawhang bergirang bagi orang tua itu Cuma apa yang diucapkan itu adalah kata-kata dalam agama Buddha yang dalam artinya Seketika Kiawhang tidak paham maksudnya Lalu terdengar suara kering tadi berkata Beberapa bulan yang lalu hian pisu te terbinasa di tangan orang jahat Kita sudah menyelidiki si pembunuh dengan sepenuh tenaga Hal ini agak melampaui batas pantangan Buddha yang menghendaki Jangan suka marah dan jangan suka murka Namun membasmi kaum jahat untuk menolong sesamanya adalah menjadi asas utama kaum persilatan kita Mendengar sampai di sini, Kiawhang menduga pembicara yang bersuara kering ini tentulah ketua Siao Lim Si, Hian Chu Tai Su Ia dengar suara itu sedang melanjutkan Setiap gembong iblis yang dapat kita basmi akan besar artinya bagi keselamatan orang banyak Maka, sudilah sete memberitahu Apakah pengganas itu Koh Soh Buyung atau bukan? Kiawhang terkesiap kembali menyangkut nama Koh Soh Buyung Si lagi Sudah lama ku dengar bahwa Hian Pi Tai Su dari Siao Lim Si telah tewas di sergap orang Apakah barangkali mereka pun mencurigai Buyung Kong Chu yang berbuat dalam pada itu Terdengar Hian Koh Tai Su sedang menjawab Hong Ti Yang Su Heng, Siao Te tidak ingin menambah dosa Hingga memikin Su Heng, dan para sute banyak membuang tenaga bagiku Bila orang itu dapat meninggalkan golok jagalnya, dengan sendirinya masih belum terlambat untuk kembali ke jalan yang benar Tapi kalau tetap sesat tak mau sadar, ai, itu pun akan ditanggung sendiri sengsaranya Tentang bagaimana wujud orang itu, biarlah tak perlu dikatakan saja Kesadaran sute memang lebih tinggi Su Heng Bu ini terlalu bodoh Jauh tak dapat mengimbangi sute Ujar Hian Chu Tai Su, ketua Siao Lim Si Kini Siao te ingin duduk tenang sebentar Untuk mengenangkan dosa, ujar Hian Koh Baiklah, harap sute menjaga diri dengan baik Sahut Hian Chu Lalu terdengar pintu dibuka, seorang padri tinggi kurus dan berjubah merah berjalan keluar dengan merangkap tangan sambil berdoa perlahan Menyusul keluar pula tujuh belas padri yang lain, semuanya juga berkasa merah dan sama menunduk sambil berdoa dengan himat Sesudah padri-padri itu pergi jauh dan di dalam kamar sunyi senyap Kiau-Hau masih ragu-ragu untuk masuk ke situ mengingat suasana yang himat tadi Tapi tiba-tiba terdengar Hian Koh berkata, jauh-jauh tamu agung berkunjung kemari, mengapa tidak sudi masuk saja sungguh rejut Kiau Hang tidak kepalang Padahal ia sudah sangat hati-hati, sekalipun bernafas juga tidak berani keras, orang berada satu meter di sebelahnya juga belum tentu mengetahui Tapi kini dunia seakan-akan orang memiliki telinga sakti, biarpun teraling-aling dinding masih dapat mengetahui kedatangannya Maka dengan sangat hormat segera Kiau Hang mendekati pintu sambil berkata, baik-baik kah suhu, te-e-chuk Kiau Hang menyampaikan sembah hormat kepada suhu, hah, kiranya Hang Ji seru Hian Koh Saat ini aku justru lagi terkenang padamu dan berharap dapat berjumpa denganmu, marilah lekas masuk Dari suara sang guru yang penuh rasa girang itu, Kiau Hang menjadi terharu, cepat ia lari masuk dan berlutut memberi hormat Sambil berkata, te-e-chuk tidak dapat selalu mendampingi suhu sehingga membuat suhu senantiasa terkenang Kini melihat suhu dalam keadaan sehat walafiat, sungguh murid merasa sangat girang, habis berkata ia lantas mendungak untuk memandang Hian Koh Sebenarnya wajah Hian Koh tersenyum simpul Tapi di bawah sinar lita demi dilihatnya muka Kiau Hang itu, mendadak air mukanya berubah hebat Ia berbangkit sambil berkata dengan suara gemetar, jadi kau, kau inilah Kiau Hang Murid, murid yang kudidik sejak kecil itu melihat perubahan air mukanya yang terkejut, menyesal tercampur rasa kasih sayang itu Seketika Kiau Hang juga melongo heran, sahutnya bingung Ya, suhu, anak inilah Kiau Hang adanya, bagus, bagus, bagus Berturut Hian Koh Kaisu mengucapkan tiga kali bagus, lalu tidak bicara lagi Kiau Hang tidak berani tanya pula, dengan tenang ia menunggu apa yang hendak dikatakan Sang Guru Siapa duga, tunggu punya tunggu, tetap Hian Koh Kaisu tidak buka suara Waktu Kiau Hang memandang wajah padri itu, ia lihat sikapnya masih tetap seperti tadi, tapi air mukanya tiada sesuatu perasaan Kiau Hang terkejut, cepat ia merabat tangan Sang Guru, ia merasa tangan yang kurus itu sudah dingin Waktu ia memeriksa pernapasan hidungnya, ternyata napasnya sudah berhenti sejak tadi Kejadian ini benar-benar membuat Kiau Hang terperanjat tidak kepalang, pikirnya dengan bingung Masakah demi lihat diriku lantas suhu mati ketakutan? Tidak, tidak mungkin Apalah yang menakutkan beliau? Ah, sebelum melihat diriku besar kemungkinan lebih dulu ia sudah terluka parah Akan tetapi ia tidak berani memeriksa tubuh orang tua itu Setelah tenangkan diri, ia ambil keputusan Jika aku tinggal pergi begini saja, apakah ini perbuatan seorang laki-laki sejati? Urusan hari ini biarpun betapa bahayanya juga harus ku selidiki hingga jelas duduknya perkara Segera ia keluar dari kamar itu, dengan suara lantang ia berseru Hong Tiang Tai Su, Hiankoh Suhu telah wafat Hiankoh Suhu wafat suara Kiau Hang sangat keras, tenaga dalamnya sangat kuat Maka suaranya berkumandang hingga jauh sampai lembah pegunungan mendengung-dengung seakan-akan terguncang Dan sudah tentu antara penghuni Siau Lim Si mendengar seruannya yang keras tapi mengandung rasa nastapa itu Rombongan Hiankoh Suhu tadi malahan belum sampai di kamarnya masing-masing Maka demi mendengar suara Kiau Hang itu, serentak mereka berlari kembali ke cintu ih tadi Maka tertampaklah oleh mereka seorang laki-laki tinggi besar sedang berdiri di depan pintu kamar sambil mengusap air matu dengan lengan baju Keruan padri-padri Siau Lim Si itu sangat heran Siapakah secutanya Hiankoh Suhu sambil memberi hormat Karena khawatirkan keselamatan Hiankoh, maka tanpa menunggu jawaban Kiau Hang terus saja ia mendahului Masuk ke dalam kamar Ia lihat Hiankoh berdiri kaku di situ tanpa roboh Keruan ia tambah terkejut Sementara itu padri yang lain juga sudah ikut masuk Mereka menunduk dan memanjatkan doa Kiau Hang paling akhir masuk ke dalam Ia berlutut dan diam-diam berdoa Suhu, Tecu terlambat membawa berita ke es ini hingga engkau akhirnya dicelaka juga oleh musuh Sakit hati Tecu kepada musuh itu setinggi langit dan sedalam lautan Betapapun Tecu berjanji akan menuntut balas Selesai membaca kitab Kemudian Hiankoh mengamat amati Kiau Hang Lalu tanyanya, siapakah si Cu? Apakah seruan tadi dilakukan oleh Mu Tecu Kiau Hang adanya Waktu Tecu mengetahui suhu wafat Saking dukanya hingga terpaksa membuat kaget Hong Tiang Hiankoh terkejut mendengar nama Kiau Hang Ia menegas Jadi si Cu adalah Adalah bekas Pangcu Kepang benar Sahut Kiau Hang Diam-diam ia kagum betapa cepat berita yang diterima si Yau Lim si itu Dan kalau sudah tahu dirinya adalah bekas Pangcu Tentu orang tahu juga sebab musabab dia dipecat Kepang Mengapa tengah malam buta si Cu menggerayangi jarak kami? Dan mengapa dapat menyaksikan wafatnya Hiankoh sutetanya Hianku pula? Seketika Kiau Hang tidak tahu Kera bagaimana harus menceritakan perasaannya waktu itu Terpaksa ia jawab Hiankoh taisu adalah guru pengajar Tecu Waktu Tecu mengetahui Belum lanjut ucapannya Segera Hianku memotong Apa katamu? Hiankoh sutetanya adalah gurumu Jadi si Cu ini anak murid Si Yau Lim si Ini sungguh, sungguh aneh Perlu diketahui bahwasannya nama Kiau Hang tersohor di seluruh jagad Dan terkenal sebagai murid ahli waris Song Pangcu Ilmu silatnya juga tiada sangkut paut dengan Si Yau Lim Pei Tapi kini ia mengaku sendiri sebagai anak murid Si Yau Lim Pei Sudah tentu Hianku taisu tidak percaya dan hampir-hampir menyemprotnya karena dianggap sembarangan mengoceh Tapi Kiau Hang lantas menjawab Cerita ini cukup panjang Entah luka apakah yang dideritain Su dan siapa gerangan pengganasnya Hiankoh sutet disergap orang Dadanya terkena pukulan dasyat musuh, tulang iganya patah semua, isi perutnya juga hancur, demikian tutur Hian Chu Hong Tiang Tapi berkat luekangnya yang tinggi ia dapat bertahan sampai tadi Kami telah tanya dia siapakah gerangan musuh itu, namun ia menyatakan tidak kenal dan juga tidak mau menjelaskan bagaimana macam orang itu Baru sekarang Kiau Hang paham perkataan Hiankoh sebelum meninggal tadi Katanya dengan mengembeng air mata, para taisu mengutamakan walas asih, maka tidak ingin mengikat permusuhan lebih dalam Sebaliknya Taichu adalah orang biasa, harus berusaha menangkap pengganas itu untuk dicemcang guna membalas sakit hati suhu Padahal biara kalian terjaga sangat ketat, entah kira bagaimana pembunuh itu mampu menyelundup ke sini Selagi Hian Chu termenung belum menjawab, tiba-tiba seorang hwasyo tua pendek di sebelah berkata dengan dingin Hektometer, si Chu sendiri mampu menyusup ke sini tanpa rintangan apa-apa Dengan sendirinya pembunuh itu pun mampu pergi datang dengan bebas seakan-akan mendatangi tempat yang tiada manusianya Kiao Hang membungku minta maaf, sahutnya, Te Chu terpaksa oleh keadaan hingga tidak sempat permisi dulu di luar Atas kelancanganku ini mohon para taisu suka memberi maaf Hubungan Te Chu dengan si Yao Lin Pei sangat erat, sekali-kali tidak berani memandang rendah dan menghina Dengan kata-katanya yang terakhir itu ia hendak memberi penjelasan bahwasannya bila si Yao Lin Pei dimikin malu Hal itu pun berarti dia ikut malu Pada saat itulah, tiba-tiba seorang hwasyo cilik membawakan semangkuk obat yang masih mengepul dan masuk ke situ dengan tergesa-gesa Ia berkata kepada jenazah Hiankoh yang disangkanya hidup itu Suhu, silakan minum obat Kiranya hwasyo cilik ini adalah pelayan Hiankoh yang tadi disuruh pergi menyeduh obat luka si Yao Lin Si Yaitu Kiu Chao Ang Kim Kong Teng Maka tentang kematian Hiankoh belum lagi diketahuinya Saking pelunya Kiu Hang lantas berkata padanya dengan suara terguguk Suhu, suhu sudah, hwasyo cilik itu berpaling ke arahnya dan mendadak menjerit kaget Hai, kiranya kau, kau kembali lagi kesini Maka terdengarlah suara jatuhnya mangkuk hingga pecah berantakan Airobat munkrat kemana-mana, hwasyo cilik itu pun melompat mundur dengan ketakutan sambil berteriak Dia, dia inilah yang menyerang suhu karena teriakan hwasyo cilik itu Semua orang terkejut Lebih-lebih Kiu Hang menjadi gugup dibuatnya Apa katamu serunya keras-keras? Usia padri kecil itu kira-kira baru 12-13 tahun Ia sangat ketakutan melihat Kiu Hang Ia semi unyi di belakang Hianku sambil menarik-narik lengan ketua si Yao Lin Si itu dan meratap Hong Tiang Hong Tiang jangan takut Cheng Song sahut Hianku Katakanlah yang terang Kau bilang dia yang menyerang suhumu tadi? Ya, ya sahut hwasyo cilik yang bernama Cheng Song itu Dengan telapak tangannya ia pukul dada suhu Tecu sendiri menyaksikan di luar jendela Suhu, suhu, ayolah balas hantam dia Mengapa engkau diam saja ternyata sampai saat ini ia belum lagi tahu Hianku sudah meninggal Cheng Song, cobalah kau lihat lagi yang jelas Jangan-jangan kau salah mengenali orang ujar Hianku Hong Tiang Tidak, tidak salah lagi seru Cheng Song Telah kulihat dengan jelas Beginilah pakaiannya Begini pula mukanya yang lebar dan alisnya yang tebal itu Mulutnya lebar dan tolinganya besar Memang tidak salah lagi dia ini Suhu, ayolah balas serang dia Lekas saat itu Kiau Hang merasa merinding bulu romanya Tiba-tiba ia sadar Ya, tidak salah lagi Pembunuh itu telah menyeru sebagai diriku untuk memfitnah aku Tadi waktu Suhu mendengar aku datang, beliau sangat girang Tapi begitu melihat wajahku, melihat aku serupa penjahat itu Seketika beliau terkesiap dan menyesalkan karena murid didiknya ternyata adalah orang yang telah menyerangnya pula Ya, maklum, aku sudah libelasan tahun berpisah dengan Suhu Dari anak cilik kini berubah dewasa Dengan sendirinya wajahku sudah banyak berubah daripada masa kanak-kanak dulu Waktu Kiau Hang kenangkan kembali kata bagus tiga kali yang diucapkan Hyankoh Taishu sebelum ajalnya itu Sungguh hatinya pedih bagai disayat-sayat Pikirnya, Suhu telah kena serangan maut musuh Tapi tak diketahui siapa nama musuh itu Ketika aku datang dan tahu wajahku serupa dengan penyerang itu Maka beliau sangat menyesal dan berduka hingga tewas Memang luka Suhu sudah terlalu parah Dalam keadaan payah dengan sendirinya tidak dapat berpikir dengan saksama Jika benar aku yang menyerang dia Mengapa untuk kedua kalinya aku menemuinya lagi? Pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar suara berisik orang banyak Serombongan padri tampak berlari datang Setiba di luar mereka lantas berhenti Hanya dua padri di antaranya dengan membungkuk tubuh melangkah masuk dengan hormat Ternyata mereka adalah kedua Hwesyo bersenjata tongkat yang mengerubut Kiao Hang di kaki gunung itu Segera satu di antaranya menutur, lapor Hong Tiang Tapi baru setian ucapannya, sekilas ia lihat Kiao Hang juga berada di situ Seketika wajahnya menampilkan rasa kaget dan gusar Ia mendelik dengan termangu-mangu lantaran heran mengapa Kiao Hang tahu-tahu sudah berada di situ Dengan kering Hian Chu bersuara, si Chu sudah tidak di dalam ketang lagi Tapi apapun juga seorang tokoh bulim yang terkenal Hari ini sengaja berkunjung ke biara kami dan membinasakan Hian Koh Sute Entah apa maksud tujuanmu, silakan memberi penjelasan Namun Kiao Hang tidak menjawab, mendadak ia menghela nafas panjang sekali Lalu menyembah kepada Hian Koh dan meratap Suhu, oh, Suhu, sebelum engkau mengembuskan nafas penghabisan Engkau juga mengatakan Te Chu yang mencelaka dirimu dan meninggal dengan menanggung penasaran Meski Te Chu sekali-kali tidak nanti berani terhadap Suhu Meski karena di fitnah musuh sebab-musabaknya dengan sendirinya berpangkal pada diriku Umpama Te Chu sekarang rela mati untuk membalas budi Suhu Namun sakit hati Suhu selanjutnya menjadi tak terbalas Adapun Te Chu telah membuat rusuh di sini hingga melanggar ketertiban Sio Lim Si Untuk ini harap Suhu suka memaafkan Selesai berdoa, sekonyong-konyong ia mengembuskan nafas dua kali Dua rangkum angin keras menyambar Seketika dua pelita minyak di dalam kamar tertiup padam hingga keadaan lantas gelap bulita Kiranya waktu Kiao Hang berdoa tadi Diam-diam ia sudah mempunyai akal untuk meloloskan diri Begitu pelita minyak tertiup padam Menyusul tangan kirinya menghantam ke depan dan tepat kena punggung siul luceng Padri pengawas yang pernah ditempurnya di kaki gunung itu Cuma hantamannya ini melulu menggunakan tenaga luar yang kuat Maka isi perut padri itu tidak sampai terluka Melainkan tubuhnya yang besar itu mencelat keluar pintu Dalam keadaan gelap para Ho Sio Sio Lim Si itu menyangka Kiao Hang hendak melarikan diri Tanpa pikir lagi mereka serem tak mengeluarkan Kim Najil Hoat Ilmu menangkap dan memegang dan mencengkeram tubuh siul luceng itu Padri itu pun mempunyai pikiran yang sama Yaitu tidak ingin menggunakan pukulan berat untuk membinasakan Kiao Hang Tapi ingin menawannya hidup-hidup untuk ditanyai mengapa membunuh Hyankoh Taishu Mus lihat keji apa dibalik perbuatannya itu Para padri itu adalah jago pilihan Sio Lim Si Dengan sendirinya adalah jago silat terkemuka pula dalam Buen Kim Najil Hoat mereka pun berbeda-beda Semuanya mempunyai ciri khas sendiri-sendiri Maka kontan siul luceng itu kena dicengkeram oleh berbagai macam Kim Najil Hoat Sio Lim Pai yang lihai seperti Kim Leong Jiu Cengkeraman Cakarnaga, Eng Jiu Jiu, Cakarelang, Hau Jian Kang Cakar Harimau, dan lain-lain lagi Keruan yang paling sial adalah siul luceng itu Dalam sekejap hiat sepenting antro tubuhnya kena dicengkeram padri-padri lihai itu Seketika tubuhnya terkatung-katung di udara Pengalaman demikian mungkin sejak dahulu hingga kini belum pernah dialami siapapun juga Oleh karena berada dalam biara sendiri padri-padri itu tiada yang membawa alat ketikan api segala Tapi kepandayan Mereka tinggi, pengalaman mereka banyak Begitu merasa gelagat tidak beres Segera ada orang melompat ke atas rumah untuk berjaga di sana Begitu pula semua jalan keluar di sekitar situ segera dijaga dengan ketat Dalam keadaan begitu, jangankan Kiao Hang bertubuh tinggi besar Sekalipun dia berubah menjadi seekor burung juga sukar mengelab dobi metel Pelinga penjaga-penjaga itu Tidak lama kemudian, si padri cilik Cheng Song telah memperoleh batu api Ia menyalakan pelita minyak Dan baru kawanan Ho Sio Sio Lin Si itu mengetahui mereka telah salah tangkap kawan sendiri Segera Yan Lan Tai Su, kepala Tat Mo Ih Memerintahkan agar setiap padri jaga di tempatnya masing-masing dan tidak boleh sembarangan bergerak Mereka khawatir jangan-jangan Kiao Hang membawa bala bantuan dan ada rencana pengacauan lain Dalam pada itu padri lain yang dipimpin Ji Ke Cheng masih terus mencari dan menggeledah di sekitar Cintu Ih itu Hampir setiap tempat dan setiap pelosok telah diperiksanya Namun tetap tiada menampak suatu bayangan pun Setelah sibuk hampir satu jam, mereka sangat heran, sebab Kiao Hang tetap menghilang Lalu jenazah Hiankoh diusung ke ruang Sikli Ia untuk dibakar Sedang Siulut Cheng diantar ke Yok Ong Tian untuk diberi obat Para padri Siow Lim Si itu sama lesu dan cemas Mereka merasa sekali ini benar-benar kehilangan muka Di antara jago-jago Siow Lim Di itu, belasan padri agung yang berkumpul di Cintu Ih itu semuanya sangat tinggi ilmu silatnya Nama setiap orang tersohor dan disegani di dunia kangong Tapi kini Kiao Hang mampu pergi datang dengan bebas Jangankan menangkapnya, care bagaimana Kiao Hang lolos pun mereka tidak tahu Lantas lolos ke mana atau semiunyi di manakah Kiao Hang? Kalau dijelaskan sebenarnya tidaklah mengherankan dan juga tidak aneh Kiranya Kiao Hang sudah menduga para padri itu akan menguber dan mencarinya keluar Terhadap tempat yang baru saja dibuat berkumpul itu sebaliknya takkan diperhatikan Sebab itulah begitu ia hantam Siulut Cheng Segera ia mengkeret mundur malah dan diam-diam ia menyusup ke kolong tempat tidur Hiankoh Te Aisu Dengan sepuluh jarinya ia cengkeram papan ranjang Tubuhnya menempel rapat di bawah kolong Meski tadi ada juga salah seorang memeriksa sekadarnya ke bawah ranjang Tapi cuma sekilas saja dan tidak menemukannya Apalagi sesudah jenazah Hiankoh Te Aisu dipindah dan para padri petugas merapatkan pintu kamar itu Keadaan menjadi sepi dan lebih-lebih tiada yang menduga Kiao Hang masih bersembunyi di situ Tapi Kiao Hang belum berani sembarangan bergerak Ia dengar para padri itu masih sibuk mencarinya Setelah tengah malam, barulah keadaan meredah Pikirnya, jika menunggu sampai pagi tentu lebih sukar lagi untuk meloloskan diri Agaknya sekarang inilah kesempatan paling baik untuk angkat kaki Maka diam-diam ia menerobos keluar dari kolong ranjang Perlahan ia membuka pintu dan menyelingap ke belakang sebatang pohon besar Cintui adalah ruang ujung barat Siow Lim Si Asal dia berlari ke barat lebih jauh, tentu akan mencapai lereng gunung Namun Kiao Hang memang seorang kesatria lihai Biarpun lahirnya tampak kasar, namun pikirannya sangat cerdik Ia pikir suasana Siow Lim Si sementara ini meski sudah sepi Tapi, padri Siow Lim Si bukanlah sebarangan orang Mana mereka sudahi kejadian itu mengendurkan penjagaan Ia menghilang di barat diara itu, para padri tentu akan menjaga keras jalan di sebelah barat yang menjurus ke lereng Siow Sip San Sebenarnya kalau Kiao Hang mau, asal dia sudah keluar dari Siow Lim Si Setelah kekuatan para padri terpencar, tentu susah untuk merintanginya, apalagi hendak menangkapnya Tapi ia tidak ingin bertempur dengan padri Siow Lim Si Ia berharap kelak dapat menangkap pembunuh yang sebenarnya untuk dibawa ke Siow Lim Si Agar duduk perkasa yang sebenarnya dapat diketahui oleh padri-padri itu Memangnya ia pun tidak ingin melawan padri Siow Lim Si itu Semakin banyak bergebrak dengan padri semakin banyak pula musuhnya Apalagi kalau dirinya kalah, celaka, dan runyamlah segala urusan Sebab itulah sesudah berpikir sejenak Ia taksir jalan paling selamat harus menyusup ke tengah diara dan meninggalkan Siow Lim Si dari jurusan yang berlawanan, yaitu sebelah timur Segera ia merunduk maju ke bawah aling-aling pohon dan tertumbuhan lain Ia menyeberangi empat ruang rumah Ketika ia sembunyi di balik pohon beringin lagi Tiba-tiba dilihatnya di belakang pohon di depan sana juga bersembunyi dua orang padri Kedua padri itu tidak bergerak sedikit pun, dalam keadaan gelap sebenarnya sangat sukar diketahui Tapi metuk Yau Hang sangat tajam, sekilas saja ia sudah melihat kemilau senjata yang dipegang salah seorang padri itu Pikirnya, wah, hampir saja aku kepergok dengan tenang ia menunggu di balik pohon itu Tapi kedua padri itu pun tetap tidak pergi Kero berjaga secara sembunyi ini benar-benar sangat liai Asal dirinya sedikit bergerak saja pasti akan segera diketahui Sebaliknya ia juga tidak dapat berdiam terlalu lama situ tanpa berusaha meloloskan diri Setelah pikir sebentar, segera Kyo Hang menjemput sepotong batu kecil Ia selentik batu kecil itu dengan kuat Kero selentikannya itu sangat bagus, mula-mula lambat, kemudian cepat Waktu batu mulai melayang ke depan tiada terdengar sesuatu suara Tapi sesudah jauh mendadak timbul suara mendenging yang keras dari angin sambaran batu itu Tok batu itu akhirnya menimpuk pada batang pohon Dengan sendirinya kedua padri tadi terkejut Perlahan mereka mendekati pohon itu, menunggu sesudah kedua padri itu melalui tempat sembunyinya Segera Kyo Hang melayang ke depan dan melompat ke dalam ruangan di samping Di bawah sinar bulan dapat dilihatnya dengan jelas papan ruangan itu tertulis tiga huruf poh teih Ia tahu bila kedua padri tadi tidak menemukan apa-apa tentu akan segera kembali Maka cepat Kyo Hang berlari ke ruangan belakang Sesudah menyusur ruangan depan poh teih itu, akhirnya ia sampai di ruang belakang Sekilas mendadak terlihat sesosok bayangan orang laki-laki tinggi besar berkelebat lewat di belakangnya Dengan kecepatan luar biasa, begitu cepat gerak bayangan itu sungguh tidak pernah dilihatnya Betapa cepat orang itu, siapakah dia demikian Kyo Hang terkejut Sambil siap siaga cepat ia menoleh Tapi ia lantas tertawa sendiri ketika dilihatnya yang berhadapan dengan dirinya juga seorang laki-laki tegap Dan mengambil sikap siap siaga dengan penuh waspada Kiranya di ruang belakang, di depan arca Buddha terdapat sebaris pintu angin Dan pintu angin itu terpasang sebuah cermin perunggu yang sangat besar Dan bundar cermin itu tergosok sedemikian bersih dan menghilap hingga bayangan tertampak jelas dalam cermin itu Di atas cermin perunggu itu terpasang sebuah figura yang bertuliskan kata-kata Mutiara Seng Buddha Badan kuat seperti pohon bodi hati bersih laksana cermin setiap saat rajinlah mengurusnya Jangan ternoda karena dibu selagi Kyo Hang hendak melanjutkan Sekonyong-konyong hatinya seperti terpukul oleh sesuatu apa Seketika ia tertegun, dalam sekejap itu tiba-tiba ia teringat pada sesuatu yang maha aneh dan penting Tapi mengenai urusan apa, ia pun tak dapat memberi penjelasan Ia termanggul sejenak di tempatnya Tanpa terasa ia menoleh ke arah cermin perunggu lagi Melihat bayangan sendiri, mendadak ia sadar Hi, baru saja aku telah melihat bayanganku sendiri Dimanakah itu? Aku tidak pernah melihat cermin sebesar ini Mengapa bisa melihat bayanganku sendiri dengan begitu jelas Selagi Kyo Hang termenung Tiba-tiba di luar terdengar suara tindakan beberapa orang sedang mendatang Karena tiada tempat sembunyi lain Kyo Hang melihat di ruangan itu terdapat tiga arca Buddha besar Tanpa pikir lagi ia melompat ke atar dan bersembunyi di belakang arca Buddha ketiga Dari suara tindakan orang-orang itu dapat diketahui seluruhnya ada enam orang Sesudah masuk ke ruangan pendopo situ Masing-masing lantas duduk di atas tikar Dari belakang arca Kyo Hang coba mengintip keluar Ia lihat ke enam orang itu semuanya adalah padri setengah umur Terdengar yang sebelah kiri sedang berkata Suhu memberi perintah agar memeriksa dan mengawasi kitab-kitab di ruang poteih ini Untuk menjaga kalau-kalau dicuri musuh Habis padri itu berkata Kawan-kawannya yang lain tiada yang bersuara Semuanya diam saja Kyo Hang pikir kalau saat itu mau melarikan diri Mungkin tidaklah terlalu susah Tapi tiba-tiba ia ingin tahu penjagaan kitab apa yang hendak dilakukan padri-padri itu Ia pikir biarlah aku menunggu lagi sebentar Maka terdengar padri yang sebelah kanan sedang berkata Suheng, di ruang poteih kosong melompong tiada sesuatu benda apapun Masakah ada kitab pusaka segala? Apa yang suhu-suruh kita jaga di sini? Itu mengenai urusan poteih ini Tidak perlu banyak bicara Sahut padri yang sebelah kiri tadi dengan tersenyum Ah, kukira engkau sendiri pun tidak tahu Ujar padri sebelah kanan Karena kata-kata pancingan itu Si padri sebelah kiri lantas berseru Mengapa aku tidak tahu? Sin Juhu Tim Hanya kalimat itu saja yang dia ucapkan Mendadak ia sadar dan cepat bungkam Apa maksudnya Sin Juhu Tim Si padri sebelah kanan ingin tahu? Tijing Suteh, mendadak padri kedua yang duduk sebelah kiri menyela Biasanya engkau tidak suka ceriwis Mengapa hari ini terus-menerus bertanya saja? Jika kau ingin tahu rahasia poteih ini Silakan kau tanya kepada gurumu sendiri saja Maka padri yang bernama Tijing itu tidak tanya pula Selang agak lama, tiba-tiba ia berkata Aku akan ke kamar kecil Lalu ia berbangkit menuju ke pintu samping sebelah kiri Tapi baru saja ia mengitar ke belakang Mendadak kakinya menendang punggung padri kedua dari kanan Yaitu yang duduk tepat di sisinya tadi Tendangan itu tepat mengenai keankihiat di tulang punggung Padri itu sedang duduk bersilah di atas tikarnya Dengan sendirinya ia tidak menyangka akan diserang oleh kawan sendiri Maka tanpa ampun lagi ia roboh perlahan ke samping Oleh karena tendangan Tijing itu dilakukan dengan sangat cepat Pula tanpa suara Setelah merobohkan padri itu Menyusul padri di sisinya lagi juga didepak dengan kera yang sama Habis itu padri ketiga Hanya dalam sekejap saja tiga padri sudah dirobohkan Dengan jelas Kiao Hang dapat mengikuti kejadian itu di tempat sembunyinya Ia menjadi terheran-heran mengapa padri Siao Lim Si itu bertarung antara kawan sendiri Ia lihat Tijing sedang menendang padri yang kedua dihitung dari sisi kanan Dan baru ujung kaki kena sasarannya Sementara itu ketiga padri yang ditendang jalan darahnya itu pun menggeletak Kepala membentur lantai hingga mengeluarkan suara Terima kasih telah menonton!